Alhamdulillah hari ini kita buka kegiatan Karang Pamitran Kuarcap Kota Bogor tahun 2021 ya. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi, berdiskusi, mendalami topik-topik yang menarik. Sehingga para pembina dan juga teman-teman pramuka dapat sesuatu yang memiliki nilai ya di dalam kondisi yang sedang kita hadapi yaitu pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Jadi informasi-informasi yang digali bisa saja terkait dengan permasalahan COVID itu sendiri ya. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita untuk terus memiliki pengetahuan tentang informasi kesehatan beberapa kali. Dan yang paling penting adalah terus meningkatkan atau memicu ya semangat para anggota pramuka untuk terus dapat berkiprah dimanapun, dalam kondisi apapun dengan semangat yang tetap tinggi. Saya pikir itu ya. Halo selamat pagi kak. Selamat pagi. Salam pramuka. Boleh kamu perkenalkan di ikatan. Oke selamat pagi. Nama saya Susi Yanti SPD MM. Saya mewakili dari Pus Diklacat Kota Bogor. Kegiatan Karangpamiteran ini merupakan kegiatan dari program Binawasa Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Kami selaku kuartir ranting kecamatan Bungger Selatan hanya sebagai tim pelaksana kegiatan. Untuk petugasnya yaitu para kops pelatih dari Pus Diklacat Kota Bogor. Selamat pagi kak. Selamat pagi. Salam pramuka. Salam. Oke boleh kak perkenalkan di ikatan kak. Nama saya Sukmana sebagai petua koran Bogor Selatan. Pira-pira 2021-2024. Boleh kak, menurutkan laporannya punya kegiatan? Tentang laporan kegiatan Karangpamiteran pada hari ini, 19 bulan September 2021, yaitu kegiatan Karangpamiteran tingkat kuartabota Bogor yang dilaksanakan secara serentak di seluruh kewaran yang ada di Kota Bogor. Alhamdulillah, saya sebagai tuan rumah di Kuartir Bogor Selatan diikuti oleh para pembina, kurang lebih sekitar 40 peserta pembina yang mengikuti kegiatan Karangpamiteran ini dari pangkalan SD, SMP, dan SMA. Harapannya dengan adanya Karangpamiteran ini, karena Karangpamiteran ini sebagai wadah pertemuan, para pembina pramuka yang ada di kewaran, kewaran, mudah-mudahan dengan kegiatan ini, para pembina ini bisa meningkatkan pengetahuan keterampilannya, guna untuk bisa melaksanakan dan meningkatkan pembinaan keterampilannya di gugus depan masing-masing. Kegiatan ini adalah kegiatan terampilan dari para pelatih yang ada di kuartal Kota Bogor, di pusdiklat, yang mungkin materi-materi ini diikuti sampai sore. Banyak materi-materi yang disampaikan, yang diberikan kepada pembina kita. Ya, kepada seluruh pembina pramuka di Kota Bogor, kita tetap semangat, walaupun dalam kondisi situasi COVID ini, pramuka tidak ada istilah lelah, tetap kita semangat untuk berjuang, pramuka sebagai terdepan dalam setiap kegiatan, di manapun. Terima kasih, Pak Anak. Terima kasih. Salam, Pramuka. Halo, selamat siang, Kak. Selamat siang. Ya, selamat siang, Kak. Boleh kamu perkenalkan diri, Pak? Ya, nama saya Aida Wati, saya Kama Bigus SMA Negeri Sembilan Kota Bogor, juga sekaligus Andalan Binawasa, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Ya, gue itu minta pendapat kata, mana kegiatan tarang komiternya? Ya, terima kasih, Kak. Karang pamitran ini dilaksanakan di dua parang ya saat ini, salah satunya di Bogor Tengah. Nah, di Bogor Tengah dilaksanakan di SMA Negeri Sembilan Kota Bogor. Itulah saya, Kak Mabigusnya. Alhamdulillah, ini luar biasa, diikuti kurang lebih 47 peserta, baik dari golongan siaga, penggalang, maupun penegak. Alhamdulillah, kegiatan karang pamitran ini adalah satu kegiatan di Keperamukaan yang memang luar biasa. Ini kita bersama-sama seluruh pembina bergabung ya dalam satu kegiatan untuk saling berbagi, untuk saling menyamakan visi-misi bagaimana pembinaan terhadap peserta didik di pangkalannya masing-masing. Sehingga, pada saat ini, kita bagaimana seorang pembina mampu berbagi dengan para peserta didiknya di pangkalan untuk belajar. Tetap masih dalam kondisi pandemi, kita bisa memberikan inovasi kegiatan latihan-latian keperamukaan dan kreativitas. Jadi, tidak ada bahasa kita, ah selama pandemi, vokumlah kegiatan pramukaan. Nah, itu kita gali sama-sama bagaimana melaksanakan pembelajaran atau kegiatan keperamukaan melalui daring. Seperti itu. Harapan kamu sedepannya sesuai apa, Pak? Kalau menurut saya, harapannya pasti banyak ya. Sebagai pembina, kami ingin pembina itu yang profesional, pembina yang terampil, cerdas, kreatif, inovatif. Nah, ini kan perlu digali potensi itu. Yang kedua, selain dia juga profesional, para pembina ini mampu mengimplementasikannya di dalam proses pembelajaran, di dalam kegiatan-kegiatan keperamukaan, baik nanti melalui daring maupun nanti melalui tatap muka terbatas. Seperti itu. Sehingga yang berikutnya, pramuka juga, khususnya pembina ini, memiliki karakter lah. Karakter yang memang menunjang bagaimana karakter seorang pembina pramuka yang baik. Oke, Kak, kasih motivasi untuk luar anggota pramuka dan pembina. Ya, kebetulan Kakak jadi anggota pramuka ya. Luar biasa. Menjadi anggota pramuka itu menyenangkan. Ya, saya suka menjadi pramuka. Karena saya dari zaman SD, SMP, sampai pembina itu pramuka. Banyak yang kita dapatkan dari pramuka. Kita bisa banyak teman, kita bisa banyak mendapatkan ilmu, pengetahuan, keterampilan. Bahkan semua kegiatan ekskul, menurut Kakak, itu sumbernya dari pramuka. Nah, contoh kegiatan apa yang tidak dilaksanakan di pramuka? Ada jota-joti kan, ada mendaki gunung juga, camping, ada kegiatan olahraga juga. Banyaklah keterampilan. Jadi, menjadi pramuka itu saya pikir sesuatu yang luar biasa. Saya menyukai pramuka. Dan bagaimana untuk menjadi pembina pramuka yang profesional? Ya, kita terus belajar. Ya, karena pramuka selama masa pandemi, Kalau kita hanya diam diri saja, ya pramuka, alhamdulillah nanti menjadi. Tapi, alhamdulillah, dengan kegiatan di Kuarcap yang luar biasa, melalui kuaran-kuaran secara simultan, kegiatan itu selalu ada. Ya, karena kita memfasilitasinya, kalau tidak melalui tatap muka, kan kita ada daring, bisa virtual. Banyak cara menuju ke sana. Maka itulah kita gali potensi di Karangpah Mitran, agar pembina meng-upgrade semua pengetahuan keterampilan dan berkarakter. Terima kasih, Kak. Iya, sama-sama. Salam, Pramuka. Halo, selamat siang, Kak Purkon. Selamat siang. Apa kabar, Kak? Baik, alhamdulillah. Akhirba akan memperkenalkan diri, Kakak. Oke, saya Kak Ahmad Purkon. Saya Sekretaris Komisi Binawasa Kuarcap Kota Bogor. Boleh, Kak, minta laporannya menikah kegiatan kali ini? Oke, saat ini kami sedang berada di SMA 9. Kebetulan sedang ada acara Karangpah Mitran. Kebetulan hari ini, hari Kamis, ada dua kegiatan di Bogor Selatan dan di Bogor Tengah untuk kegiatan Karangpah Mitran. Yang hadir pada kegiatan Karangpah Mitran ini, coba aja? Yang hadir seluruhnya adalah para pembina Pramuka di Pangkalan SD, SMP, dan SMA. Sejumlah 47 orang yang hadir di SMA 9 ini. Tujuannya diadakan Karangpah Mitran ini apa, Kakak? Ini kan Karangpah Mitran itu sebagai ajang untuk bersilat urahim, berkumpul antara para pembina untuk sharing-sharing, sharing-sharing pengalaman mereka ketika mengadakan pendidikan kepermukaan di pangkalannya masing-masing. Sehingga dengan adanya sharing ini, mungkin ada ketemu ide-ide baru untuk yang sama kasusnya, sehingga pembelajaran pendidikan kepermukaan itu bisa dilaksanakan, walaupun dalam pandemi. Karangpah Mitran ini rutin diadakan tiap tahun atau bagian? Kegiatan tahunan, rutin. Harapannya para pembina bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi, kalau misalkan sekarang era digital, ya pelatihan kependidikan kepermukaan pun harus dibarengi dengan digital. Jadi, peramukaan digital. Jadi, supaya eksklu peramukaan, pendidikan kepermukaan, kegiatan kepermukaan masih menjadi pilihan anak muda sekarang. Tidak ditinggalkan dan tidak disebut jadul oleh mereka. Karena mereka mengikuti perkembangan zaman. Oke, ADKD, kakak, dimanapun berada. Dari masa pandemi, bukan berhati-hati halangan buat kita untuk berprestasi. Pandemi justru saatnya kita untuk menunjukkan prestasi kita dimanapun berada. Semoga tetap semangat dan jangan menyerah. Salam Pramuka. Salam.